Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya Ananda Wahyu Nah, Assalamualaikum Hari ini kita membahas tentang Hijrah yang dialami oleh Maya Novelita Nah, disini kita cerita-cerita tentang Bagaimana proses dia hijrah Terus, dia nya kembali ke Banda lagi, terus dia nya hijrah lagi Dan semoga yang hijrah ini Isi koma, amin Sebelum kita bahas video ini Teman-teman mohon di Like, subscribe, dan share juga Tapi yang terutama, subscribe Jadi, Maya Sejak kapan kamu hijrah gitu Awalnya kenapa kamu berpikiran Pake chadar gitu Ya, pertama-tama karena Pertama sih awalnya gak pernah Pake jibang sama sekali, berhizab Keluar pun juga gak pernah pake hizab Terus, karena kita sering Diajak orang tua pergi ke kajian Karena juga sering Lihat-lihat di Youtube Atau sosmed manapun Tentang agama Islam Langsung gitu Tersindir, ternak kebatin Kalau misalnya kita gak pake hijab Keluar apa dosanya Kita juga deket sama laki-laki gitu Apa dosanya Terus juga kita Kita dengan Kata pun itu ada dosanya Jadi tuh kita lihat Kita lihat tuh harus Memang benar-benar lah gitu kan Beresap kali di hati gitu kan Jadi Yaudah lah Saya langsung berpikiran Ih, kayak gini rupanya Di drama nanti Jangan memikirkan dunia Terus pikirkan lah Akhirat kalian nanti Kelakunya tuh gimana Karena kan kalian Cuma di dunia Itu cuma sementara Gak selamanya Jadi ya Saya langsung memutuskan Pertama-tama Berubahlah sikap saya Berubah Berbaiki diri saya Berubah Berubah Harus Lutup aurat kita kan Dan hijab Ya Sadar ini kan Sunah Boleh dipakai Boleh tidak Tapi ya Hizab itu kan wajib Jadi saya harus Pakai hijab Pun Mana-mana harus pake hijab Kalau bisa pun ya Tidur juga harus pake hijab Karena kan Supaya kita tuh Matinya Musul khotima Kan Guys Jadi awalnya Memang dari diri sendiri Terus Coba cari-cari kajian Gak gitu ya Ya Ikut-ikut kajian Dengan youtube Itu juga bisa Kalian kalau ada youtube-youtube Jangan nonton Yang aneh-aneh Tonton aja kajian itu Pasti Tersetak di hati kalian Masing-masing Jadi kan Pernahin jalan ini Terus Balik ke bandel lagi Itu kenapa Bisa balik ke bandel lagi Itu Karena pergaulan kita Dan gitu Karena juga sering Kayak Kita tuh Tidak tahan sama Omongan orang Kan kadang kita Bercadar Pakai hijab Mampanya panjang Pasti ada orang Yang bilang Ala itu Tunggu nafiq Ala itu Cuma sementara Ala itu Apa gitu kan Paling mati juga Buka Ternyata benar Omongan orang Buka juga kan Buka Buka cadar Buka semua hijab Pakai lah Pakai yang Nih-Nih-Nih Yang batem Jadi Waktu hijrah itu Jadi teman-teman Di jahatnya Merasa Baper lah Merasa Kena ke hati juga Terus Ya Balik lagi kan Balik lagi ke normal Ke bandel lagi Pakai bagian ketar Bimini Masalah Kayak perempuan Yang biasanya Jadi Waktu Waktu hijrah Balik ke bandel Itu Sensasinya apa lagi Ngerasa Ngerasa Berdosa banget Malahan Pas sebelumnya Memutuskan balik ke bandel Lagi Memutuskan balik ke bandel Lagi Karena pergaulan Pergaulan kita Yang membuat kita Balik lagi Sekarang gini Kita harus Menjadi teman Teman yang harum Kita pun ikut harum Kalau Teman kita Tak harum Kita pun juga Bau Jadinya Oh iya Itu waktu bandel Berapa lama Itu Kayak SMP Untung Alhamdulillah Berbulan-bulan Berbulan-bulan Waktu pertama Lagi Cader Keras berapa Dari SMP Oh dari SMP Sudah menjadi Cader Keras Dari SMP Dari kelas 3 SMP 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 Sudah berhenti SMP Berhenti Karena Kerem aja Kita coba Mengerasa Dunia remaja Lagi Terus balik lagi Setelah kelas SMP Kelas Terus balik lagi Terus balik lagi Ada rasa nyesel Taubatnya Gimana Gimana Dibilang Nyesel Kalau kita Kayak gini Nyesel Nggak ada Nggak ada Penyesalan Malahan Kita Dapat Hidayah Dapat Nikmatan Yang lebih Dari Allah Dapat Bagus Sekalilah Terus Kalau kita Balik lagi Sebelumnya Penyesalan Banyak Pahala Pahala Bisa Tidak Nyesel Terus balik lagi Tidak Bisa Terus balik lagi Tidak 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 Berjadar Gini Pahal Bagaimana yang cumanannya? Yang taat agamanya, Selapan santun sama orang tua, Yang pokoknya bisa membimbing kita ke jalannya Allah yang benar. Akhirnya udah mau ngelamar gitu bercadar, Rupanya dibuka cedarnya, Jawanya ini merasa gak mau gitu, Gitu cuman. Berarti itu tandanya tak terjodoh. Gak sakit hati lah ya? Gak sakit hati, jangan sakit hati. Dan sama Allah juga udah dikasih kan, Semua berpasang-pasangan, rezeki juga. Sama maut pun udah ditentukan sama Allah. Jadi jangan takut gak kebahagiaan. Ya buat kalian, Semoga kalian bisa izrak, istri koma. Langkah kecil lah, langkah kecilnya gimana? Ya langkah kecil lah, tutupi lah Allah tau ya. Kalian duduk sementara ini. Gak sementara sih selamanya. Perlahan-lahan lah. Baju yang gombor lah ya. Baju yang gombor. Baju yang gombor juga. Baju yang gombor juga. Kadangnya tukang vlog aja lah. Tukang vlog aja lah. Tukang vlog ini. Kruhidra juga istri koma. Nanti nanti lagi kamu nikah. Amin. Jangan nemu nikah lah. Ya udah temen-temen. Sampai disini vlog video kita. Semoga bermanfaat. Kita ambil pesan positifnya aja. Ya walaupun kita niat kita hidrak. Supaya kayak dvv. Supaya kayak kekinian. Supaya dimilai lebih dihargai orang. Ya udah gak apa-apa. Hidrak aja jangan takut. Nanti balik lagi kan. Ke bandel. Kalau kita balik ke bandel lagi ya. Hidrak lagi. Sama kayak si Maya gitu kan temen-temen. Bisa memang hidrak. Susah mulai. Bisa mulai mulai. Tapi selan-lahan. Ya bisa lah. Mulai dari sholat. Perbaikilah sholat kalian. Lima waktunya. Kalian perbaikin. Selan-lahan. Kalau memang sholat itu udah mantap. Kalian rasa. Ini tutupi kalian ya. Kalian tutupi lah. Ya janganlah. Buka-buka hijab lagi gitu kan. Terus tuh ya. Selim baca Al-Qur'an. Selim juga nengok-nengok. Kajian-kajiannya. Kita lepasin supaya. Mau diperkuat. Ya maaf. Cuman kita biar. Ya. Mantap lah. Seri. Oke sampai sini vlog video kita. Kalau lebih kurang. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.